Apa sih Pak untung ruginya kebijakan tersebut Untuk IKN khususnya Bagi masyarakat Indonesia Ya secara umum saja Mau 200 atau 500 tahun juga gak ada gunanya Karena siapa yang mau datang situ Investor datang situ mau ngapain Kan bukan soal-soal Guna tanahnya saja Banyak hal Misalnya mana ada investor mau datang ketika Tanahnya atau lokasinya masih greenfield Artinya tidak ada apa-apa Dia mau nanam apa Dia kan pasti bertanya berapa orang mau disini Terus kira-kira itu memang tetap Yang datang berapa Apa saja disini Kalau saya bangun kapan baliknya modal itu Gak peduli soal tanah 200 tahun, 500 tahun Kalau itu gak ada bisa dijawab Dia gak akan datang Buktinya kan sudah ada Saya sudah ingatkan Pak Presiden 3-4 tahun yang lalu Gak bisa membangun Sebuah infrastruktur yang masih greenfield Dengan dana swasta atau investasi Gak bisa Karena investor datang melihat Kalau sudah jadi Infrastruktur itu harus dibangun pakai APBN Itu saja Oke oke Pak Nah kalau dari pengamatan Pak Agus nih Soal kebijakan ini Yang memberikan HGU 1990 tahun lamanya Apakah ini seperti langkah frustrasi pemerintah nih Agar IPTKN ini dilirik investor Pak Ya seperti itu Tapi saya dikatakan Tadi mau 500 tahun gak akan ada yang melirik Karena kan orang tidak mau investasi itu Bukan karena hanya HGU nya Iya Salah satunya itu HGU nya Ya kan Tetapi bagaimana proses perizinan Bagaimana proses-proses Apa Perangasan ini Apa Shareholder Kemudian gak bermodal Minta share Kan itu yang terjadi Kemudian korupsi Ya dia melihat itulah Bukan hanya melihat HGU Terima kasih